Pesta kebak api mewarnai perayaan malam imlek yang digelar perkumpulan HK Kalimantan Selatan belum lama tadi. Kelap-kelip lampu berwarna merah membuat venue acara yang berlokasi di salah satu kafe di Jalan Dahlia ini kental dengan nuansa Tionghoa. Selain itu, malam imlek PHK S-Cartel ini juga menampilkan dua buah lampion raksasa dengan diameter 5 meter. Terlebih, panggung utama kegiatan didesain sedemikian rupa di atas kolam. Terus hadir wakil wali kota Banjarmasin Arifinor beserta jajaran. Wakil Ketua Harian PHK S Kalimantan Selatan, Kacon mengungkapkan, lewat kegiatan ini, masyarakat Tionghoa berharap di tahun naga kayu tahun ini dapat membawa hoki dan kemakmuran serta kesehatan. Dua lampion besar yang terpasang juga diharapkan dapat mendukung perkembangan pariwisata Banjarmasin. Tahun ini kita punya tema itu lampion besar dari Kalimantan Selatan. Jadi dengan ukuran 4 meter, diameternya terus tinggi 5 meter. Yang kita bikin 2, kemudian hiasan di belakang sudah punya 7 juta sekitar 400. Ini kita tiap tahun berubah-berubah temanya. Nah, 2021 kita kue keranjang terbesar dengan Ikimol. 2022 kita naga terkenang. Nah, 2023 kita simi kontes dengan hadriah total 21 juta. Nah, kemudian setahun sekarang ini kita keranjang terbesar seperti itu. Ini kita dengan lampi ini dengan logo Puk itu berarti lambangkan hoki di kemakmuran ya. Supaya di tahun naga kayu ini kita semua mendapat rezeki hoki atau kesehatan yang berlimpah. Itu lambang kesannya. Kita mau ambil di MADREDARAN ENFLEK 2004 ya. Maksudnya kita melakukan di Fongsi Pacai. 2024 kita akan menangkap kami yang sudah terangkap. Kegiatan saya nangis. MADREDARAN ENFLEK yang sudah berjalan terbesar. Kita akan di HOP ya. HOP ya di HOP ya. HOP ya di HOP, HOP ya di HOP. HOP ya di HOP ya di HOP. HOP ya di 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 HOP. Dan semoga kita berjalan terbesar. Kita akan menangkapkan untuk terbesar ini. Bisa berikanlah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.